8 fakta tewasnya wanita muda asal curup, usai minum obat aborsi pemberian pacar. Kasus tewasnya AA alias EC, wanita muda berusia 22 tahun asal Kabupaten Rejang Lebong, usai minum obat penggugur kandungan pemberian sang pacar, terus digeber penyidik Satreskrim Polres Kepayang. Selain AN, penyidik Polres Kepayang juga menetapkan 2 rekan AN, sebagai tersangka yakni RO dan DE, lantaran diduga terlibat kuat dalam kasus tewasnya korban tersebut. Berikut sederet fakta tewasnya korban AA setelah minum obat untuk menggugurkan kandungannya. 1. Hamil 11 Minggu Dari hasil pemeriksaan tersangka dan sejumlah saksi, diketahui bahwa korban tengah berbadan 2, Usia kandungan benih kasih antara AN dan korban AA alias EC sudah 11 minggu. 2. Tersangka berstatus mahasiswa, PNS, dan pegawai BUMN Penyidik Satreskrim Polres Kepayang telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus tewasnya AA ini. Selain AN, rekannya RO dan DE juga dijadikan tersangka. AN diketahui berstatus sebagai pegawai salah satu BUMN di Bengkulu, sementara RO berstatus mahasiswa dan DE berstatus ASN di salah satu rumah sakit umum daerah. 3. Palsukan resep dokter Dari hasil keterangan tersangka DE yang merupakan ASN di salah satu RSUD di Kepayang, obat pengugur kandungan yang diberikannya kepada tersangka RO dan AN adalah resep palsu yang dia buat sendiri. Ini terkuat dari hasil konfirmasi pihak penyidik ke seorang dokter yang mengaku tidak pernah mengeluarkan resep obat tersebut. 4. Obat aborsi dibeli seharga 1,5 juta rupiah Tersangka AN yang panik mengetahui korban hamil memintarkannya tersangka RO untuk membantu mengugurkan janin. Harga obat yang dibeli tersebut adalah 1,5 juta rupiah. Korban 5. Korban sempat dirawat Setelah minum obat pengugur kandungan pemberian sang pacar, korban AA alias EC mengaku mual-mual dan muntah-muntah hingga korban dilarikan ke rumah sakit Kepayang dan sempat dirawat selama 3 hari sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhir. 6. Telan 6 pil obat aborsi Tewasnya korban diduga karena overdosis meminum obat pengugur kandungan ditambah tanpa adanya resep dokter. Dari keterangan kasat reskrim Polres Kepayang, Ibtudoni Juniansyah, korban menelan 6 pil obat pengugur kandungan. 2 pil diletakkan di bawah lidah, 2 pil tablet dimasukkan ke dalam organ intim korban, dan 2 pil tablet lagi diminum dalam waktu secara bersamaan. 7. Tersangka AN sudah berkeluarga Tersangka AN diduga panik kemudian memaksa korban minum obat pengugur kandungan diketahui sudah berkeluarga, memiliki istri dan seorang anak. 8. Terancam 10 tahun penjara 3. Tersangka dijerat pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ancamannya adalah 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 9. Tersangka dijerat pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 9. Tersangka dijerat pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih.